Heeey! Menurut informasi, dalam acara tersebut, Lesti Kejora dan Fanny Rose akan mengulik secara tuntas terkait kehidupan Lesti Kejora dan keluarganya selama ini. Namun sayangnya, sang pemilik lagu tirani tersebut tak berkesempatan untuk memenuhi undangan itu dengan alasan kesibukan dan jadwal pekerjaan lain yang tak bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, Lesti Kejora dengan berat hati terpaksa menolak permintaan dari Fanny Rose. Tak hanya Lesti Kejora, dalam undangan itu, pihak TransTV juga turut mengundang Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, yang tak lain merupakan putra semata wayang Leslar, untuk hadir dalam acara tersebut. Akan tetapi sayang seribu sayang, istri dan anak sang aktor tampan Rizky Bilar, tak bisa memenuhi undangan itu dengan alasan yang sudah dijelaskan tadi. Perihal itu, pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan netizen di media sosial, baik itu di TikTok, Instagram maupun di OITube. Dalam postingan tersebut, beragam komentar pun turut dilontarkan oleh banyak warganet. Tercatat, hingga saat ini unggahan tersebut sudah dikomentari lebih dari seribu komentar dengan 7 ribu like. Sebelumnya, sosok Lesti pastinya sudah nggak asing lagi di kalangan netizen yang memang sering mengikuti dunia entertainment tanah air. Penyanyi dangdut yang dikenal baik hati tersebut memang sering mencuri perhatian dengan berbagai kisahnya. Paling baru adalah unggahan Lesti yang sedang menangis di akun media sosial pribadinya. Tangisan sedih tersebut jelas membuat kepo para netizen. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang terjadi pada ibu satu anak tersebut? Nggak sedikit juga dari yang merasa khawatir dengan apa yang terjadi pada pedangdut cantik yang satu ini. Hal tersebut terlihat dari beberapa komentar netizen yang memenuhi unggahan di akun Lesti Kejora siang tadi, namun ternyata, tangisan Lesti tersebut adalah air mata penuh kebahagiaan. Lesti menyampaikan lebih lanjut di video tersebut bahwa kesedihannya adalah karena ia tidak mau masyarakat ketinggalan sesi perdana dirinya akan live streaming di Sopi Live pada 9 September nanti dan memberikan diskon 50% sambil mengatakan, aku sedih kalau kalian ketinggalan diskon 50%. Sobat Sopi, masa mau ketinggalan diskon 50%? Yuk join sesi live perdana aku di Sopi Live. Tanggal 9 September jam 2 siang. Ada diskon 50% untuk semua produk. Pokoknya jangan ketinggalan ya, nanti aku sedih lagi loh. Ingat, 9 September jam 2 siang, hanya di Sopi Live. Paling murah di Sopi. Kita doakan saja semoga Lesti Kejora semakin sukses, dan apa yang ia cita-citakan selama ini bisa tercapai dengan segera. Amin.